cowok listnya pendek sih, cowok susah deh tapi susah ya iya aja tuh susah kayaknya betul banget cowok jaman sekarang apa sih yang bikin ill feel? apa? apa yang dari misalkan udah deket sama cowok gitu kadang-kadang dia deket lima hal yang bikin ill feel terhadap cowok deh lima hal aku denger-dengar kamu tuh orangnya ini ya clumsy apa sih? apa-apa kepresen lah, sering jatuh lah gak tau kenapa ya emang keseimbangannya emang keseimbangannya rada kurang gitu kan? emang keseimbangannya juga sama sering pake heels kali tledor juga sih kali ya tledor maksudnya suka kayak apa-apa gerbak-gerbuk gak pernah diperhatiin gitu kan jadi kayak aku pernah tuh ya apa namanya mau perform itu misalnya papan di bawah tuh gak keliatan sampai kena tulang kering aku itu tuh sakit banget sementara aku harus live kan perform ngilunya lambang banget kan cuman tulang kering ya sakit banget tulang kering kan sakit banget akhirnya udahlah pas perform udah gak dirasain karena adenalin kamu perform setelah itu aduh berasa banget dan biru sering banget aku kayak gitu iya aku dikasih tau kapanya apakah kepleset apakah kepleset jatuh di panggung kan bisa kayak gitu kepleset kalau misalnya tuh pas saat di panggung kepleset suka itu ditahankan jatuh belum pernah cuman kalau kayak main sepedahan baru kemarin aku kan bisa traveling juga kan ke itu ke Bali main sepeda lah ya ke daresa-daresa gitu kan jatuh lagi ini bekas jatuhnya tuh masih ada emang gak ini gak sayang gitu kulit mulusnya juga aku gak tau aku gak kebiasaan tapi bisa naik sepeda kan bisa aku tuh seneng maik sepeda seneng naik motor kayak gitu-gitu emang mainannya tuh kayak cowut tau lah dari kecil kayak gitu tapi gak apa-apa maik bola ya kan tapi gak apa-apa suka ya suka ya gitu loh kalau badan gue mah udah banyak gak mau terlalu feminin banyak luka nih sama nih kenal pot belum pernah kan kena kenal pot pernah pernah juga kecil naik motor kan boncengan masuk daerah jatuh kena kenal pot hmmm kena aspal luar biasa ini dapet info juga katanya sebelum tidur hobinya harus minum kopi iya aneh banget ya orang kan sebelum tidur minumnya air putih minumnya hot tea atau jahe biar relax gitu ya kopi kan malah balet enggak enggak jadi aku emang dari dulu emang saat omot kopi jadi kayak udah udah gak ada pengaruhnya sama sekali si kape ini minum jam berapa aja jadi tidur-tidur aja dan justru kalo gak minum kopi itu pusing kepala aku iya udah edik sih udah edik sih susah banget mana dong iya enak sih kopi sebenernya tapi sebenernya bagusnya kopi hitam ya gitu-gitu ya aku juga dulu kopinya mix-mix gitu sekarang udah mulai kopi hitam harus sih harus sih memang harus udah diganti semuanya ya tapi sejak ganti kopi hitam lumayan sih geturun berat badannya oh berarti yang sasetan itu tuh pengaruh banget deh untuk berat badannya karena gula terus udah gitu susu-susuannya walaupun kopi hitam yang saset tuh kan gulanya tinggi juga kan tinggi ya tinggi aku suka pake yang saset lagi itu tinggi ya pisahin aja jadi yang ini tinggal atur gulanya malah kadang-kadang pagi-pagi aku gak pake gula oh hitam aja ya kalo mau manis itu apa? kopi udah habis tapi tanpa gula tanpa gula ya iya jadi ya gitu kalo lemaknya juga gak main gering gak ada ya gitu deh kalo lemak sih harus olahraga olahraga tetep ya tapi bodinya bodinya emang olahraganya apa aja sih? aku paling dance dance pilates sama pilates kita pilates sama udah gitu aja pilates sama yoga juga hot yoga itu juga sih itu lumayan banget loh membantu mengurangi lemak tidurnya tuh langsung enak banget detox kan terus hot yoga 1 jam setengah kayaknya langsung seminggu hot yoga kesannya kayak galanya berat loh gak gampang ya exercise itu ya tapi aku paling suka deket gitu iya kesalnya biasanya jadi kalo gurunya buka kayaknya kena aning seger sama aku juga curang sih tapi it's very good okay lah daripada gak ngelakuin sama sekali kan untuk exercise karena penting banget sih kayaknya terus ini olahraga iya dancing iya perawatan muka biar cepet cakep ini kan pasti banyak nanya mukanya nulus banget sih perangkatannya ah baru nih masih dokter singapur gitu enggak gak justru aku gak perawatan maksudnya jarang banget perawatan kecuali udah bener-bener hapus makeup aku pake bibi oil oh baby oil bibi oil aja udah cuci muka paling ya kalo misalnya kurang tidur pake bawah mata aja gitu ya terus kalo pake facial aku jarang banget facial aku jarang diapapain bagus banget loh cakep gitu kalo ini juga sama bagus banget loh efek makeup iya aku juga sama nih efek makeup tapi aku justru karena jarang diapapain itu istilahnya si kulitnya gak gampang iritasi menurut aku ya laser-laser gitu laser dulu pernah sekarang udah gak pernah karena kupikir laser itu malah bikin aku kering karena aku kan kalo cucu muka kan kalo misalkan artis itu sering makeup pasti kan perawatannya juga mahal dong bubuk itu yang gak ada gulanya gak ada gulanya di kita oles-oles taruh ini sih masa? itu lumayan membantu biar gak kering oh gitu oke oke itu beda kulit beda orang beda beda reaksi itu kan kalo perawatan muka nih kalo perawatan suara kan emang penyanyi hobinya makan gorengan gimana coba? iya suka buka gorengan iya suka buka gorengan